Apa? Kita daun kelor, terus satu cangkit air putih. Itu untuk apa? Itu untuk apa? Itu untuk apa? Ya, semua. Itu sendiri? Jadi kalau kita daun kelor itu di sayur? Iya, di sayur ya nggak apa-apa. Kasih atas itu apa? Jadi curaba ya? Iya. Di jambangan situ. Di jambangan. Sama dipokusikan jambangan teh daun kelor. Itu ditumbuk sendiri atau gimana? Enggak, ya aku sudah dapat berupa bentuknya kayak teh gitu. Kasih atas itu apa? Kasih atas itu apa? Masem-masem. Anti-oksidan yang jelas. Bisa bener-bener lemak nggak? Kalau lemak itu lemon itu. Lemak itu ya? Lemak itu ya? Iya. Kalau kelor kan hubungannya sama mistis gimana? Apa? Hubungannya sama mistis. Siapa namanya? Mistis? Ya, kelor-kelor. Aku soalnya, apa namanya? Banyak yang berhasil. Orang yang sakit kanker. Yang sakit kutus. Sekarang aku minum. Sudah berapa lama? Sudah berapa ya? Sudah berapa ya? Satu tahun ini ya. Mbak? Ini enak. Ini enak. Ini enak. Ini enak. Ini enak. Iya. 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 Coba kita juga senang hasil. Itu mau mikir jangan itu biaya sih. Sekarang... Sekarang, nggak norok mahal. Kalau saur biasanya bagus. Biasanya bagus. Tapi kadang juga kalau ada kebakaran. Aku kan nggak di rumah. Hmm. Misalnya kemaren-kemaren ada.. Ada. Kayak kemaren kan waktu bom. Waktu bom, aku sama sekali enggak sahur di rumah Kalau karga bedrenya pakai apa bu? Ya yang enggak ada Ya pokoknya makan aja gitu Aku enggak lemes kok Sahur kemata tadi malam juga enggak pakai asing Sayur Sayur sama Tadi malam kurat sama tempe Sama tahu penyet Terus sama telur di Pasak Bali Sama seperti saya Tau penyet Dia nge-plot Nge-plot Kelet Kelet Enggak Mas gimana? Kamu nanya apa? Kamu sering di rumah malah Sekarang sering di rumah Cuma ya nyampainya pas buka itu Aku terlewok acara apa? Acara apa? Tapi udah om Sek kemarin sahur di Lupa bangun cari Buka puasa? Buka puasa Saur di tempat khusus? Restoran? Enggak Enggak Kita pernah sahur di luar itu apa ya? Kalau yang ini Tahun yang awal Kalau belum ini belum Belum ya Belum Karena tidak ada kejadian yang Ojo lah Jangan Jangan Jadi gak harus khusus ke restoran ya bu ya? Oh enggak? Kelihatan apa Aku baru perso kan ini Ini baru kali Iya baru kali ini Untuk pulau puasa Untuk pulau puasa baru kali ini Sudah ke mall gak bu? He? Kemal lebaran belum? Enggak Enggak kan gak ada Kemarin kan memang ada agenda Untuk kembalikan kepercayaan dirinya warga Surabaya untuk keluar Kan turun drastis gitu Yang? Turun drastis kan Tahun kemarin? Itu pengusaha restoran itu Nambah cerita buang Karena makanannya gak laku tuh buang berapa miliak Sehari Dulu waktu kejadiannya Waktu ke 18 bu? Setahun Kira-kira aktivitas apa yang Paling disuka bu? Ketika bulan puasa selain sahur? Atau mungkin ada kebiasaan tertentu yang mungkin dilakukan Aku yang suka Karena habis sahur aku gak tidur Jadi aku bisa aktivitasku banyak Nunggu mobil dateng Kalau disini aku sirap-sirap Komun cucu juga? Enggak Orang kuat tapi Kan gak boleh Masa Sirem-sirem itu maksudnya siram-sirem di rumah atau di? Di rumah Masa berangkat gitu Ya terus habis itu berangkat Lebih pagi jauh pas masak gitu? Biasanya lebih pagi Bagi Jam 5 Atau Jam 5 Dari rumah sekitar jam 5.15 Itu keliling dulu gitu bu? Kadang keliling Kadang enggak Kok bisa keliling itu berdasarkan minyak atau gimana? Ya pengen Kadang pengen Kadang pengen ke utara Kadang pengen lewat barat Kadang pengen lewat timur Jadi naik tol dulu Nanti turun di Siar itu Berbek Terus aku kerungkut Nanti bisa kemer Nanti ya Bukan berdasarkan info gitu ya? Ya Berarti Berdasarkan kreatif Iya Apasih kemarin waktu itu ikut Tidak ini Burisma mau kemana sih? Jangan Saya yang berusaha Aku ya enggak tahu Aku ya enggak tahu Ditanya mau kemana enggak tahu Pak Wittri Pak mana ini pak? Udah ikut aja Aku juga enggak tahu Aku yang kemana Pokoknya Pengen ke sana Nah teman-teman tuh banyak bertanya Ini kemana nih Kau sudah ikut saja Semua dari rakyat Nanti kalau ikut belok Kita belok Pak Iya enggak Enggak tahu Aku juga enggak tahu Kalau kembali yang tadi kan Bulan puasa ini kan ada rencana yang full Untuk ke Kreteks lokalisasi Nah sebenarnya Ini ingin memberikan motivasi Tersebut apa Iya kan Enggak bisa Apa namanya Aku kan juga harus Tahu Perkembangannya Kayak apa Di sana Di sini Karena kan Saat Kenapa salah satu alasan Mengutup itu kan Banyak anak putus sekolah Banyak Banyak anak yatim Jadi permasalahannya Bukan Bukan masalah Pekerjaan saja Masalahnya itu banyak Jadi Apa namanya Banyak anak yatim Piatu Karena orang tuanya Enggak kena IVN Selemudian Ada yang Ada yang Ya Apa Dia enggak sekolah Kan aku harus pantau terus Karena Dulu kan motivasi sekolah Enggak ada Karena kan rame terus Kawasan itu kan 24 jam Jadi makanya Aku juga harus pantau terus Kurang apa Kurang apa Nanti Nanti disitu Kurang apa Kayak kemarin Itu kan Setelah ketemuan Ayatim Oke Kemudian Ya kepala UPD ini Punya tanggung jawab Untuk ANASO Oke Tadi Dia ngomongku Ada yang Kita butuh pekerjaan Oke Padahal ya sering disurvey Tapi Ya ada yang Cantrit Padahal ya banyak Kita sering Minta laporan Itu banyak Ya tapi ada yang Cartridge Terus kemarin kan Kita kasih modal Mereka tak minta Buat kooperasi Rumah tangga Yang tadi barangnya Dikasikan takut loh Tidak ada yang dibagi Tidak ada yang dibagi Apa namanya Kita kasih Kermel Jatera Kita kasih modal Mereka bentuk kooperasi Untuk kebutuhan sehari-hari Kayak gitu Jadi kalau kita lihat Beberapa kali ini kan Salah satu fokus Bumbu semua itu Mendorong warganya Untuk bisa buka-bumpa Jadi usaha-usaha sendiri Itu kenapa Bu Untuk menjelaskan Jauh-jauh Interpreter atau Jadi gini Kan Kalau kooperasi itu Yang pertama itu Nanti kalau dia untung Itu dia bisa Kembali ke dia Jadi dia kalau belanja Dia nanti akan Terima keuntungan SAU ya Siapa Sisa seusaha Nah Tapi dia bisa dapat Barang murah Karena kita langsung Apa namanya Hubungkan dengan Grosset Apa namanya Untuk dia Harganya itu sama dengan Bahkan kadang-kadang Lebih murah Dibandingkan di luar Aku tidak Berkongong di mana Kenapa Karena kita hubungkan Dengan grosset Nah Keuntungannya Jadi ada dua Dia dapat lebih murah Untuk belinya Kebutuhan sehari-hari Yang kemudian Kalau untung Kalau selesai Dia juga dapat Keuntungan lagi Makanya kita buat Kayak gitu Sekarang Nah ini Paksa dia Buat kayak gitu Ya kemarin Kemarin Dia maunya UKM Nah nggak bisa Aku minta Yang sehari-hari Karena Supaya dia Lebih sejahtera Karena belanjanya Lebih murah Kemudian Dia dapat Keuntungan lagi Nah dia Kan bisa Saving Uang Jarinya Memang kita Dorong Untuk itu Memang kita Dorong Makanya nanti Kalau dia Bentuknya Kooperasi Aku kan Bentuk Di mana-mana Nah nanti Bisa yang sini Misalkan dia Produk apa Di sini Nggak ada Dia bisa Supply Kooperasi Ini Dan jelas Anunya Kontak versinya Itu jelas Karena kita Punya Datanya Semua Saya Nanti Yang sini Nggak punya Ini Dia bisa Kasih Ini Dari Saling Beli Saling Beli Dan Saling Jual Itu Udah Berjalan Jadi Banyak Ini Tadi Tadi Ngasih Laporan Ke aku Gimana Jalan Bagus Berjalan Jadi Beberapa Tempat Itu Jalan Itu Cuma 30 Juta Dalam Waktu Tiga Belan Bisa Diatas 200 Juta 30 Juta Itu Satu Koperasi Iya Satu Koperasi Belasan Orang Tidak Ini Modanya Kemarin Minta 40 Juta Kembalinya Satu Koperasi Satu Koperasi Tergantung Tergantung Di rumah Susun Itu Dikit Dulu Modanya 10 Juta 900 Kalau Masalah Rumah Susun Tergantung Tergantung Jumlah Anggota Awal Itu Nanti Yang lain Tau Yang lain Tau Dia Ikut Tambah Lagi Tambah Lagi Tambah Lagi Memang Katan Itu Makanya Saya Kumpulkan Lagi Ada Yang Tidak Jalan Terus Saya Kumpulkan Lagi Kemarin Tapi Dia Mulai Panas Gitu Kan Mulai Panas Kayaknya Mulai Gerak Lagi Terima Lagi Hal Nanti Tiap Berapa Berapa Bulan Sekali Dua Bulan Sekali Dapat Lagi Populasi Harus sering diitik-itik gitu ya. Ya memang mereka kan enggak punya background itu. Nanti kalau dia ketemu dengan orang yang harus begini, begini, begini. Terus dapat training kita juga ada pembinaan narasumber itu yang dari perbuahan tinggi. Dan itu kan dia punya pengalaman. Jadi nanti dia bisa jalan. Kebutuhan sehari-hari itu sampai kena sampai orang yang enggak paling mampu. Dia akan kena, dia akan dapat harga yang murah minimal. Nah nanti kalau dia beli, dia dapat keuntungan juga jadi anggota. Bikin kayak toko kelontok gitu ya? Ya kayak toko kelontok, ya. Yang pikir nanti itu ke dalam pajinan? Oh ada yang gitu. Ada yang gitu, ada yang toko kelontok. Nah kemarin itu pertama yang dia ngajukan itu yang tadi, UKM itu. Kerajinan, jamu, macam-macam itu tadi. Tapi terus sarankan lagi untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Jadi setiap kooperasi itu sebenarnya fokusnya beda-beda atau semua kooperasi masih sama? Awalnya kebutuhan sehari-hari, karena kebutuhan sehari-hari itu kan memang fit pokok.